Intro Oke, pakaian bersih kita singkirkan Pakaian kotor Kita lipat Kita lipat Kita lipat, pakaian kotor kita masukkan Kita enggak klik Disisakan sedikit Kita tulung Dihabiskan anginnya Nah, dia press Nah, seandainya di dalam ada pakaian dalam satu set apa Kita masukkan semua, sudah Jadi di dalam koper, antara pakaian kotor dan pakaian bersih Tidak bercampuran Siapa mau pulang? Mau pulang ke? Datang Sudah mampir ke Surabaya Kemalang Melihat kampus Melihat petosan Bertemu teman Saudara Alhamdulillah Nah, sekarang packing-packing Persiapan packing Persiapan packing untuk pulang Ini semua baju kotor Tadi cobek pakai Satu Kita klik Kita klik Ini Kalo Biasanya orang kan Biar press tuh dibulung Kalo saya enggak Saya masukkan ke plastik Kemudian ini kita Press Dudukin aja biar dia Lalu kita klik Nah Ini Cukup Tipis Jadinya Ini ada Dua style baju Ini baju bersih Belum sempet saya pakai Ini juga Jirbab Esra Dan pakai dalam Saya juga Belum saya pakai Gak ada masalah Kita masukin Kedalam ini Masker yang masih ada Masker yang masih ada Kita Kita Masukkan 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 Kemudian ini Tipis Kita Masukkan Untuk Mengisi Bolongan Yang Di dalam cover Biasanya kan Ada besi Tentara besikan Sedikit bolongan Ini bisa kita Isi Nah ini Baju kotor Kemarin Baju bersih Dikuarkan Baju kotor Dimasukin Jadi kita Gak perlu Packing-packing dari ulang Dari awal Ini tinggal Masukkan aja Nih Kalau Ini kurang Nge-press Kita tinggal Buka aja Gini Karena ini kan Kita nge-pressnya tuh Kemarin tuh Jadi masih ada udara yang keluar Hari ini Final packing Kita Press lagi Buka aja Sedikit Ya Kita bagi dua Gini Kita dudukin Dudukin Terus Kita tinggal set 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 Nah Jadi dia Press Ini baju Satu set Pakaian dalam Underwear Baju luaran Baju Termasuk jilbab juga ada Berada di dalam Nah Ini Kita tinggal Kusun Kusun Ini bisa Cukup Nah Kemarin juga Ini dua hari yang lalu Dipake Dua hari yang lalu Saya kemalang Pake ini Baju bersih Saya keluarkan Baju kotor Saya masukin Jadi hari ini tinggal Final aja Nah Jadi kita Traveling Tidak terlalu Menguras Tenaga Dengan Packing Selalu packing Dan selalu packing Nah Koper kita selalu rapi Masukin Ini Besok Tinggal masukin Peralatan Disini Masukin Nah Seperti ini Tinggal Dimasukin Nanti yang sebelah sini Masih ada sisa Untuk Sabun Sabun-sabun Masih bisa masuk Oleh-oleh Dari saudara saya Masih bisa masuk Di atasnya Nanti masukin Handuk Baju yang saya pake Dan baju yang Untuk saya tidur Masih bisa masuk Jadi Tetep rapi Tenaga kita Enggak habis Waktu kita juga Enggak habis Untuk sibuk Kita tinggal Tunggu besok Ketimbangan kita Selesai Alhamdulillah Saudaranya sedikit Tapi oleh-olehnya Banyak banget Sampai bingung Mau nerimanya Harus ditimpan Supaya nggak over bagasi Yang mana yang harus Dimasukin bagasi Kita utamakan Sisanya Seperti Misalnya Nanti kalau over bagasi Koper Terpaksa kita Bongkar Kita bawa Kerekam gini Krupuk puli Kerupuk puli Ini di Batam Nggak ada Mau ditolak juga Susah hati Mau ditolak Apalagi mungkin bujannya Enak makan di Batam Goreng-goreng Kerupuk ikan Khas Sidoarjo Kerupuk Ini kerupuk kerang Di Batam banyak banget Kerang Tapi belum pernah tuh Kerupuknya saya belum pernah Nah ini khas Banyuwangi Namanya Rezeki Kemaren Seperti saya ke Banyuwangi Ternyata saya kebagian Walaupun nggak sampai ke Banyuwangi Tapi khas makanan dari Banyuwangi Saya insya Allah kebagian Terima kasih Sambal Kering tempe Kesukaan Kesukaan suami saya Masakan tante saya Enak banget Jadi ini harus dibawa Nggak bisa ditolak juga Sambal bajak Sambal bajak Buat ipar saya yang suka Cabai Titin Ini juga susah ditolak Berat Berat mau ditolak Seperti beratnya Ini sambal pecel Kedi Sambal pecel Belitar Belitar Oh salah salah Sambal pecel Madiun Homet ini Enak banget Susah mau ditolak Berat banget Seperti dia Tapi beratnya tuh Imbang deh Dengan enak ya Kerupuk Ini kerupuk Sotong Kalau di aku Di Batam bilangnya Sotong Kalau di sini bilangnya Cumi Di Batam juga ada Kerupuk cumi Tapi sepertinya beda Perlu dirasa Ringan kok Nggak apa-apa Kita bawa aja Ini khas Banyuwangi Ini khas Banyuwangi Nah ini Ini kerupuk Ini kesukaan mama saya Kerupuk kulit Kerupuk kulit Kalau dari Kalau nggak salah Orang Padang bilangnya Kerupuk jange Tapi Beda ini Lebih tipis Tapi panjang Jadi Tante saya Bagiin ibu saya Walaupun udah ini Saya Saya bawa Memang nggak utuh Karena ini memang Favorit tante saya Ya Tapi juga tahu Mama saya suka Jadi Kerupuk ramba Namanya Namanya Kalau di sini Kerupuk ramba Kerupuk ramba Tak mohon Kuliah Kemarin Oh Ini Dari Dikuntari Dikuntari Setelah lulus Tahun 2000 Sampai Sekarang Kemarin Dikuntari Saya Kasih saya Oleh-oleh Terima kasih Ini Satu lagi Ada juga Kalau ini Dari temen SMA saya Namanya Rita Ya Rita Saya mampir ke rumahnya Kemarin Kemudian Dioleh-olehin Rangginang Kemarin Di rumahnya Dia goreng Enak banget